Nah apakah pengertian hidup menurut Daud? Pengertian hidup menurut Daud adalah hidup sebagai Raja Israel Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari semenjak dia masih muda, dia diurapi, dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel. Dia punya pemahaman, dia punya pengertian bahwa ketika dia menjadi Raja, dia akan hidup penuh dengan kelimpahan, dia akan hidup penuh dengan kenyamanan. Semua yang dia butuhkan, semuanya tersedia. Tapi Daud berkata, sebab kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, lebih baik daripada semua kenyamanan, semua apa yang bisa dia terima. Sikap yang kedua, bagaimana caranya kita bisa intim sama Tuhan. Ini sikap yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan. Sikap yang perlu selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu baca dalam Masmur 63 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat yang keenam. Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jadi yang kedua, bagaimana caranya kita bisa punya hubungan intim sama Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mengembangkan sikap memuji Tuhan. Atau kita harus mengembangkan sikap bersyukur selalu dalam segala hal kepada Tuhan. Saudara aku terkasih dalam Tuhan, sikap bersyukur ini penting. Kenapa? Karena lawan dari bersyukur adalah bersungut-sungut. Makanya kalau sudah mempelajari Alkitab ya, bersungut-sungut itu bukan hal sepele Bapak Ibu. Bersungut-sungut itu bukan hal kecil Bapak Ibu. Sadarkah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mempelajari Alkitab, bersungut-sungut inilah yang membuat bangsa Israel gak bisa masuk tanah perjanjian. Sikap bersungut-sungut inilah yang membuat bangsa Israel tewas di Padanggurun Bapak Ibu. Kenapa? Karena bersungut-sungut adalah dosa, pemberontakan kepada Tuhan. Saudara pernah lihat orang demo? Di depan istana presiden, orang-orang pada demo. Menurut Bapak Ibu itu teriakan-teriakan orang yang berdemo itu kira-kira teriakannya apa? Mereka selalu berteriak begini kan, turunkan presiden, turunkan presiden, karena presiden gak sanggup atur hidup rakyat. Nah kita bersungut-sungut itu kita kayak begitu. Kita sedang berdemo kepada Tuhan karena kita merasa bahwa Tuhan gak sanggup atur hidup kita. Tapi berbeda dengan orang yang memuji Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang bersyukur itu sebenarnya dia sedang menjadikan Tuhan itu sebagai raja dalam kehidupannya. Setuju gak sih? Itu dia Bapak Ibu. Ya, kita harus bersyukur karena apa Bapak Ibu? Kita harus bersyukur karena semua kebaikannya. Karena kalau Bapak Ibu membaca dalam Masmur 63 yang keempat, perhatikan baik ya. Ini yang menjadi penyebab kenapa Daud memuji Tuhan. Alkitab katakan begini, Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Apakah yang dimaksud dengan kasih setia Tuhan? Maksud kasih setia Tuhan itu punya pengertian kebaikan Tuhan. Jadi Daud mulai membandingkan begini, Sebab kebaikan Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Nah, apakah pengertian hidup menurut Daud? Pengertian hidup menurut Daud adalah hidup sebagai raja Israel Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari semenjak dia masih muda, Dia diurapi, dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel. Dia punya pemahaman, dia punya pengertian bahwa ketika dia menjadi raja, Dia akan hidup penuh dengan kelimpahan, Dia akan hidup penuh dengan kenyamanan, Semua yang dia butuhkan, semuanya tersedia. Tapi Daud berkata, Sebab kasih setia Tuhan, Kebaikan Tuhan, Lebih baik daripada semua kenyamanan, Semua apa yang bisa dia terima. Buat apa kita punya segalanya, Buat apa kita kaya, Buat apa kita hidup nyaman, Tapi kita kehilangan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Inilah Daud Bapak Ibu, Sikap memuji yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Karena dengan kita memuji Tuhan, Kita bersyukur kepada Tuhan, Sebenarnya begini, Kita sedang memindahkan kehidupan kita, Dari sisi yang negatif, Kita berpindah ke sisi yang positif. Jadi kalau saudara ingin melihat segala sesuatu, Saudara ingin memiliki paradigma yang positif dalam kehidupan saudara, Saudara harus mengembangkan, Sikap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena sikap memuji dan bersyukur kepada Tuhan, Akan memindahkan kehidupan saudara, Dari sisi yang negatif, Berpindah ke sisi yang positif. Sikap memuji dan bersyukur kepada Tuhan, Sikap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sikap memuji dan bersyukur kepada Tuhan.